Tadi kita sudah lihat juga ya, tidak atau itu keterangan dari Bapak Jokowi, tapi saya sekali lagi nih, untuk menyampaikan tujuh poin penting apa yang disampaikan Pak Presiden semalam ya. Yang pertama itu adalah, kalau Indonesia itu jadi tuan rumah itu melalui proses bidding, artinya Indonesia itu tidak diserahkan begitu saja atau ditunjuk, tapi melalui proses bidding artinya melalui proses seleksi. Yang kedua adalah, ada tujuh sebenarnya poin penting ya. Yang kedua ini, saat memerangkan bidding, Indonesia itu belum tahu sebenarnya. Siapapun nggak tahu peserta yang lolos, kecuali Indonesia sebagai tuan rumah, karena otomatis lolos sebagai jatah tuan rumah. Yang ketiga adalah, Presiden Jokowi juga menegaskan mengenai kekutsertaan Israel itu tidak akan berpengaruh dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina. Yang selanjutnya adalah pendapat dengan Guta Besar Palestina, Juhair Alsun, yang menyatakan, FIFA punya aturan sendiri yang harus kita hati, itu betul. Selanjutnya, jangan campur adukkan urusan olahraga dengan politik. Lalu FIFA juga sudah tahu persoalan mengenai penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia. Dan terakhir, tentu saja Presiden mengutus Erick Tohir atau Petua UMPSC dan LOC untuk bertemu FIFA menyampaikan atau membicarakan permasalahan ini. Artinya apa? Artinya adalah Presiden Indonesia, Republik Indonesia, Jokowi Dodo, masih berharap dan tentu saja berharap Piala Dunia U20-2023 tetap berlangsung di Indonesia. Seperti itu.